Menarik sekali Prof, memang di sini dalam kita membayar zakat mengingatkan saudara-saudara kita untuk membayar zakat ini kita tidak bisa kerja sendiri gitu Prof Kita butuh keterlibatan semua pihak di sini Apakah itu kalau dengan pengusaha tentu dengan pihak perbankan juga perlu ada kerjasama Karena kenapa seperti yang Prof katakan tadi Depositus seseorang nasabah itu yang ketahui ya hanya cuma perbankan Kita tidak ketahui Prof ya Kalau jika ada kesadaran daripada nasabah tersebut untuk membayar pajak Alhamdulillah Baik, artinya kalau dari penjelasan Prof tadi kita menangkap ada yang belum maksimal Ternyata apa namanya masyarakat dalam membayar pajak Belum maksimal, belum maksimalnya karena mungkin kesadaran ya Kesadaran pada diri sendiri mungkin juga apakah ini juga Sumber daya di Baitul Mahal ini masih kurang sehingga persoalan ini masih belum maksimal Ada beberapa faktor, ini diskusi kita ini diskusi menarik Ada beberapa faktor, saya melihat ada satu teori, bukan satu teori, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa semakin taat dan seseorang semakin yakin membayar zakat Jadi kalau begitu faktor ketaatan itu merupakan faktor utama Ada orang punya zakat, punya harta banyak tapi tidak taat, kita paksa pun tidak mau Jadi kalau begitu tahan itu faktor utama untuk pembayar zakat Itu satu Yang kedua, faktor pembayar zakat juga sangat menentukan adalah faktor pertumbuhan ekonomi Nah, semakin pertumbuhan ekonomi, semakin banyak zakat di prorek Jadi zakat itu ibarat kapal dalam laut, kalau air pasang dia akan naik, kalau air suruh dia akan buruk Nah, kalau ekonomi masyarakat naik, maka jumlah zakat juga akan meningkat Kalau ekonomi masyarakat buruk, maka jumlah datat itu akan buruk Ini faktor yang terjadi dalam apa? Makanya teori kita itu bahwa pendapatan masyarakat meningkat, maka zakat itu akan meningkat Ini teori yang berkembang, nah kita lihat sekarang, kalau teori itu kita tahu Lalu kita akan lihat sekarang, apakah memang faktor lain ada? Ada, yang berikutnya faktor itu adalah sosialisasi Jadi sosialisasi ini barangkali tiap hari kita lakukan Karena memang kekurangan dakwah itu akan berhenti ajaran Pada saat dakwah itu berhenti, maka ajaran itu akan berhenti Iya, tapi pada saat dakwah itu terus berlanjut, maka ajaran itu akan terus berlanjut Makanya sosialisasi itu faktor mutlak yang harus dilaksanakan oleh betul malam Faktor yang ketiga adalah, kita akan melihat bahwa di dalam penumpulan zakat itu ada faktor IT Jadi IT juga akan mempengaruhi untuk memudahkan para muzat yang membayar zakat Orang dengan sibuk sekarang ini tidak mungkin bisa datang ke membayar zakat Atau bisa bersahaja untuk datang, tapi barangkali dia bisa membayar zakat di orang topi Dia bisa membayar zakat di tempat-tempat kerjanya, dia bisa membayar zakat di mana saja Maka betul malam sekarang ini sudah mencoba mengembangkan IT yang mampu memberikan kemudahan bagi para muzat yang membayar zakat Dan ketiga memang kita punya kekurangan dari segi SDM, karena SDM kita ini sangat dipengaruhi oleh faktor Ada beberapa faktor, faktor pendidikan, faktor kebiasaan, dan faktor energi, energisitas Ada orang datang ke kantor tidur, jadi ini juga perlu kita perhatikan Jadi kami di tingkat internal mencoba untuk memperaiki penumpulan Misalnya kita perbaiki yang pertama dulu sumber daya kita Yang kedua kita perbaiki IT kita Yang ketiga kita perbaiki tentang jaringan sosialisasi kita Yaitu itu semuanya kita perbaiki sekarang Jadi pelan-pelan lah pelan-pelan kita perbaiki Mengenai SDM apakah sudah memadai? Kita sekarang kalau dihitung memadai belum, tapi paling kurang kita sudah cukup Sudah cukup Ya paling kurang, kalau memang perlu itulah satu lagi yang kita ingin kembangkan ini adalah Satu faktor penting yaitu marketing agen Marketing agen Marketing agen Marketing agen ini satu model Dimana kita akan merekrut teman-teman kita Yang jadi marketing Dia adalah akan menjumpai para nasa, para calon musaki Dia berbicara dan kita mengajaknya untuk itu Dan dia akan menjadi agent kita itu untuk setiap gerakan khususnya kepada retail tadi Kepada musaki yang retail itu Bukan perusahaan, bukan ANS yang sudah ada simpul-simpul gitu Baik Ini marketing agen ini program baru ya? Ya, kita rencana untuk tahun ini kita akan coba lakukan itu dalam program pengumpulan zakat Menarik sekali Prof, memang pengembangan-pengembangan inovasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Untuk menggali potensi-potensi zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat Saya menarik mengenai masalah IT tadi Mungkin masyarakat kita perlu juga Karena masyarakat kita ini banyak yang sudah me-lag teknologi Sekarang HP dalam genggaman gitu Dunia dalam genggaman gitu ya Mungkin bisa Prof sebutkan aplikasi daripada Baitul Mal Untuk masyarakat memudahkan membayar zakat gitu Ya, kita sedang mencoba untuk merancang lebih, menyempurnakan IT-nya sudah ada IT-nya sudah ada Kita bisa masuk dalam kategori www.baitulmalc Tapi disana hanya baru laporan Laporan-laporan, berita-berita semuanya itu Semua yang berikut dengan itu Nah, kita sedang meng-upgrade ya Sedang meng-upgrade sistem ini Untuk bisa di, apa namanya Di akses oleh setiap orang yang masuk dalam lead Ya Itu ada dua cara, kemarin sudah kami diskusikan ada dua cara Cara yang pertama kita akan kerjasama dengan lembaga keuang Misalnya CMP Bank sudah menawarkan Supaya kita masuk bersama mereka Lalu, nanti dalam sistem mereka itu akan masuk Baitul Mal Aceh Dan siapapun yang membuka aplikasi mereka Ada disana Baitul Mal Aceh Ya, kalau ada orang di luar Aceh juga Atau di luar negeri yang memang tertarik dengan Baitul Mal Aceh Dia bisa bayar sangkat disana Jadi ini juga Kita kerjasama dengan sistem perbankan IT perbankan itu Itu satu model Model yang kedua Kita akan membuat ATC tersendiri Ya, setelah kita kaji-kaji kemarin Memang jumlah dana itu masih Masih minim Masih, apa Cukup Masih cukup Tapi terhitung lebih besar Lebih besar gitu ya Tapi kita sedang mencari mana yang lebih memungkinkan Dengan manfaat yang besar Tapi jumlah pengeluaran itu lebih kecil Ini yang sedang kita cari Saya kira dengan cara yang pertama itu Kita kerjasama dengan bank Dengan lembaga keuangan itu Sangat-sangat memberikan keuntungan Baik, Syederalan Mungkin kita kembali memingatkan kepada semua elemen masyarakat Yang mempunyai Yang memiliki kewajibannya untuk membayar zakat Maka jangan bosan-bosanya untuk terus melakukan membayar zakat Karena itu bagian daripada ibadah kita sebagai umat Islam Muslim gitu Mungkin Baitul Mal Aceh hadir untuk menjembatani persoalan ini Persoalan yang mana mungkin kemana kita bisa seluruhkan Baitul Mal bisa menampungnya Karena Baitul Mal mempunyai sistem yang sangat teratur, terukur gitu Kemana saja penerima-penerima yang bisa untuk mendapatkan Apa namanya itu Zakat-zakat yang berasal dari masyarakat gitu Mungkin Prof bisa sebutkan ini Siapa saja yang penerima zakat yang diatur oleh agama gitu Iya, saya lupa Saya sebetulnya ingin menjelaskan tadi Kemana saja zakat itu kita seluruhkan Setelah kita kumpulkan Kemana saja Jadi kita sebetulnya masih mengacu pada aturan yang baku Bahwa kita berada di bingkai dari 8 snef itu 8 snef Iya, 8 snef itu Kita masih di bingkai itu Jadi cuma sekarang ini penafsiran Pemahaman terhadap bingkai ke 8 snef itu Tergantung sangat pada bagaimana kita akan menafsirkannya Jadi ini tergantung penafsiran Nah, yang kedua Kita ingin jelaskan bahwa Di sini kita tidak membagi zakat secara Apa namanya, habis semuanya Tapi kita anud dua sistem Kita menganud sistem sosial Dan kita menganud sistem produktif Jadi kalau sistem sosial itu habis Jadi zakat setelah diserahkan itu habis Kemudian ada satu sistem lagi Sistem produktif Jadi zakat setelah dicoba disalurkan Kemudian dia akan berputar Akan berkembang Akan memberi efek-efek lain Untuk para mustahik Jadi sumbernya tidak habis Tapi manfaatnya dapat dirasakan oleh Setiap saat ya Ya, oleh mustahik Jadi ini Pemberdayaan lah gitu ya Pemberdayaan Berbeda dengan kota Di kota Madya Atau di BMK itu Itu biasanya itu melakukannya Kepada para mustahik Secara sosial Atau kepentingan sosial Dan kepentingan produktif juga Tapi secara langsung Kita melakukan secara pilot project Artinya pilot project ini apa? Kita akan coba lihat beberapa pola Penyaluran zakat itu Yang sifatnya memberi efek penting Misalnya Kita lakukan tentang fakir unzur Fakir unzur Fakir unzur Fakir unzur misalnya Fakir unzur ini Betul-betul kehadiran negara Untuk orang-orang lansia itu Jadi dia sudah berusaha banyak sekali Pada mudanya Memberikan baktinya kepada negara Pada saat dia tua Tidak sanggup bekerja Tidak sanggup membantu dirinya sendiri Biarlah negara hadir disitu Hadir negara lewat zakat Lewat zakat Dia dapat menikmati Jakat itu setiap bulan Jadi ada 500 ribu Setiap bulan Sampai dia nanti Masih ada umur Kalau dia tidak ada umur lagi Maka dia tidak dibantu lagi Betul-betul masih siap Sampai disitu Yang kedua Kita melihat bahwa Banyak tenaga-tenaga Keterampil kita itu Yang punya keahlian Tetapi tidak ada modal Untuk menyiapkan alat Misalnya Para tukar Pada banyak Orang-orang yang punya Keterampilan tangan Bukan mencuri ya Ya Keterampilan tangan Yang maksudnya Ini boleh tukang pangkas Boleh dia tukang Bukan tukang las Boleh macam-macam Tapi Dia tidak punya kemampuan Membeli alat Sehingga memudahkan Dalam bekerja Nah inilah yang kita bantu oleh Betul Mal Betul Mal Betul Mal Hadir disitu Ya begitu Kemudian juga Kita hasil dalam konteks Beasiswa Ya Kita melihat Beasiswa itu Sangat-sangat Memberikan Ingin kita memutuskan Matarantai Kemiskinan Oleh karena Maka setiap Tahun Kita akan menyediakan Untuk Beasiswa itu Ada dua tipe Beasiswa Tipe Beasiswa Yang satu rumah Satu serjana Jadi kita harapkan ini Satu rumah itu Ada satu serjana Kalau ada di satu rumah Belum ada serjana Ya kita bantu dia Supaya dia Menjadi Orang pertama dalam Rumah itu Menjadi serjana Ya kemudian Dialah yang menjadi Tonggak Untuk mengukuskan Matarantai Keluarganya dari Pemiskinan Baik Ini sudah berjalan Sudah berjalan Itu sudah beberapa tahun Sudah beberapa tahun Sudah beberapa tahun Satu rumah satu serjana Menarik Ya menarik Ini setiap tahun Terus kita bertambah Setiap tahun terus bertambah Setiap tahun terus bertambah Jadi ini Kemudian juga ada Apa namanya Beasiswa itu Untuk Tafis Tafis Kita ini cobalah Bayangkan Kalau puasa kita itu Menurut tiap Masjid Musalah itu Bacaan kita itu Bacaan Bawa-bawa terus Bataan Bina Bukan gak Itu Al-Quran juga Betul Tapi Adakah baiknya Kalau memang kita mulai Dari Al-Fatihah Dari Surat Al-Baqarah Kita tutup pada Surat Anas Anas Jadi Setiga puluh malam itu Orang Tafis Al-Quran disitu Menarik sekali Ya Saya berpengalaman sekali Melihat orang itu Siapapun yang diganti-ganti imamnya Dia dapat Semuanya dapat menghafal Menyambungnya Ya Itu benar Ya Kita akan siapkan tenaga-tenaga Seperti itu Tafis Al-Quran Di Aceh Ini Ini Makanya banyak Biasiswa Tafis yang dilakukan Kemudian juga Saya merasa risih sekali Orang mau masuk Islam Tapi setelah masuk Islam Biaya sekolah pun gak ada Ya Kutus dengan keluarganya Yang ada di luar agama Islam Setelah dia masuk Islam Gak ada biaya Maka Betul Mahathir disitu Dia memberi biaya siswa untuk malaku Untuk anak-anaknya Dan sebagainya Ini Kehadiran Apa namanya Betul Mahathirah penting